Kedatangan ratusan jemaah haji kloter 64 dan 65 asal Kabupaten Probolinggo di wisata religi miniatur Ka'bah pada Jumat siang diwarnai tangis haru keluarga jemaah. Sebanyak 4 jemaah haji meninggal dunia pada pelaksanaan haji tahun 2023 ini. Sebanyak 783 jemaah haji asal Kabupaten Probolinggo pada Jumat siang tiba di wisata religi miniatur Ka'bah di Sacurah Sawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Dengan menggunakan belasan bes, ratusan jemaah haji ini bergabung di kloter 64 dan 65 emberkasi Juanda. Sementara ribuan keluarga jemaah sudah menanti sejak pagi, menanti geratangan jemaah haji. Tangis haru pun pecah saat satu persatu jemaah turun dari bus. Mereka saling berkelukan, bersyukur, berangkat hingga pulang dari tanah suci dalam kondisi sehat. Banyak cerita dan doa dari jemaah haji yang dipanjatkan selama menjalani rukun Islam kelima. Pasangan suami istri Rizal Al-Fanan dan titik Soehartini, jemaah haji asal Kecamatan Tringu, mengaku rindu pada buah hatinya. Selama di tanah suci, Pak Sutri ini selalu berdoa, keluarganya selalu diberi keberkahan, dan kedua putrinya menjadi pribadi solihan. Tentu keluarga, ketentu anak-anak, sangat terharu sekali. Kangen yang selama ini di pendam si Pak Tengkar. Ini yang dicari awal, yang dicari itu si kecil atau bagaimana yang tadi. Iya, soalnya baru satu tahun ditinggal. Gimana saat jumpa bapaknya lagi, gimana masih ingat atau kayaknya? Pertama agak bengong sih. Tak nyangka kalau bapaknya masih kembali lagi. Kemarin ini badai di tanah suci gimana, Pak? Lancar, benar dikasih lancar. Selama pelaksanaan haji hingga kepulangan ke tanah air, tercatat empat jemaah meninggal dunia dikarenakan sakit. Dua jemaah sakit saat kepulangan langsung dirawat di rumah sakit Waluyo Jati, Keraksan. Alhamdulillah tadi sekitar jam 11.15 saya tanya kepada para pendamping tentang kondisi, Alhamdulillah semuanya sehat dan ada yang sakit langsung kita rujuk ke rumah sakit haji kemudian kita rujuk ke Waluyo Jati. Itu kondisi yang terakhir yang saya terima informasinya dari Pak Pendamping. Seluruh hal, haji untuk di Kabupaten lancar, Pak? Alhamdulillah, saya tadi dari petugas pendamping, karena terakhir tadi saya tanyakan masih ada di Surabaya, jadi semuanya sudah bisa bergerak ke Provolindo dan menderilah supaya sehat semuanya. Mungkin pesan, Pak, untuk jemaah haji yang ini, Pak Pendamping atau gimana? Ya, saya setahap selama piwadi ya, terima kasih dengan masyarakat Kedamping-Kedamping, saya ucapkan selamat datang, kemudian semoga menjadi haji yang mokul, dan setelah itu ingin saya mengucapkan ke hasil haji, marilah bertebaran, memberikan kebaikan untuk masyarakat Kedamping-Kedamping. Khusus untuk Kamsani, istri Allahumderon Sunar-Suna, jemaah asal desa Munangkidul, kecamatan Sumber Asi, yang sempat hilang selama 13 hari, hingga akhirnya dikenukan meninggal dunia, dipulangkan melalui rekomendasi khusus tidak ikut rombongan. Dari Probolinggo, Farid Fahlevi melaporkan.